Latihan soal PJOKA kelas 9 Soal 1, apa saja yang harus diperhatikan dalam teknik dasar berenang? Jawaban Ketahanan badan Tinggi kedalaman air Kecepatan maksimal tangan dan kaki Soal 2, bagaimana posisi tubuh saat melakukan renang gaya punggung? Jawaban Badan terbalik seperti tiduran Tangan lurus ke belakang Kaki ditaruh di wall untuk mengambil ancang-ancang Lalu berenanglah seperti gaya bebas tapi terbalik Soal 3, jelaskan latihan meluncur pada renang gaya punggung Jawaban Kedua tangan berpegang pada tepi kolam Jarak tangan kanan kiri selebar bahu Kedua kaki dilipat atau dibengkokkan ke atas Sehingga kedua telapak kaki bertumpu pada dinding kolam dengan kuat Kedua lutut ada di antara kedua lengan Kedua lengan melepas pegangan pada tepi kolam Kepala diluruskan ke belakang Dan bersamaan dengan gerakan tersebut Kedua kaki mendorong dinding kolam dengan kuat Sehingga tubuh terdorong ke belakang Wajah tetap di atas permukaan air Dan kedua lengan di sisi tubuh Latihan ini dilakukan berkali-kali Sehingga mampu meluncur dengan sikap telentang dengan baik Soal empat Bagaimana teknik pengambilan nafas pada renang gaya punggung? Jawaban 1. Posisi badan meluncur 2. Gerakan kaki 3. Gerakan tangan Teknik gerakan lengan dibedakan menjadi 3 Yaitu fase menarik, fase mendorong, dan fase istirahat 4. Gerakan pengambilan nafas Gerakan pengambilan nafas dilakukan pada saat istirahat dari salah satu lengan Dan mengeluarkan saat istirahat dari lengan yang lainnya 5. Koordinasi gerakan 6. Start renang gaya punggung 7. Pembalikan renang gaya punggung 5. Apakah kesulitan dalam melakukan renang gaya punggung? 7. Menahan tubuh Agar tidak tenggelam dan menggerakkan kaki 8. Selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton